Informasi lain pemirsa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat berbuntut panjang. Setelah memeriksa Arief Hidayat, Dewan Etik juga memanggil 5 pimpinan Komisi 3 DPR untuk memberikan klarifikasi terkait pertemuan Ketua MK dengan Komisi 3 beberapa waktu lalu. Selain memeriksa Arief Hidayat, Dewan Etik MK telah menyurati 5 pimpinan Komisi 3 DPR untuk memberikan klarifikasi terkait pertemuan itu. Dari 5 orang pimpinan Komisi 3, hanya 1 orang yang sudah merespon yakni Desmond. Untuk itu Dewan Etik MK menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap pimpinan Komisi 3 DPR untuk dapat diperiksa pada pekan depan. Arief dikabarkan telah melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi 3 DPR di sebuah hotel beberapa waktu lalu. Dewan Etik MK yang mendapat laporan itu langsung memeriksa dan meminta keterangan dari Arief Hidayat. Kemudian Dewan Etik sekarang sedang melindahkan luti laporan dan pemeriksaan. Untuk Prok Arief sendiri kan sudah dipanggil pada Kamis sejumlah anggota Komisi 3 DPR sudah dipanggil dan sudah bertemu dengan Dewan Etik MK sudah memberikan klarifikasi. Jadi 5 pimpinan Komisi 3 itu sudah disurati, sudah dikirim surat untuk hadir ke hadapan Dewan Etik. Terima kasih telah menonton!